Cara bikin Garuda ID, syarat beli tiket Timnas Indonesia Ini semua terdatabase Gini, saya cuma ingatkan juga Jangan sampai nanti kejadian seperti kanjuruan terjadi di laga tim nasional Mengerikan loh Karena masih banyak penonton yang menerobos masuk Itu yang kita introspeksi, makanya nanti kita benar-benar jaga Kenapa? Nah itu yang saya mohon, ya semua akan register nanti Saya juga mohon maaf kalau siapapun yang tidak register, tidak bisa masuk Karena sistem tiketingnya akan tercemin bahkan dengan face recognition dengan muka Cara pembelian tiket pertandingan kandang Timnas Indonesia diperketat oleh PSSI Salah satunya dengan mendaftar di Garuda ID Ini adalah saluran yang disediakan PSSI untuk mendata supporter Timnas Indonesia Ini sekaligus jadi cara mencegah terjadinya hal tak terkendali seperti sebelumnya Nantinya, hanya pemilik akun Garuda ID yang bisa melakukan pemesanan tiket pertandingan Timnas Karena itu, pihak-pihak yang ingin menonton laga Timnas harus mendaftar terlebih dahulu Beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh supporter adalah alamat email Persiapkan pula password sehingga tidak terlupa setelah nantinya mendaftar Siapkan pula kartu tanda penduduk, KTP, untuk nantinya difoto dan diunggah Sediakan pula satu foto diri berupa swafoto atau selfie untuk diunggah ke kolom pendaftaran Swafoto ini dibutuhkan untuk identifikasi wajah Identifikasi wajah ini dibutuhkan PSSI untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi Apalagi 100 lebih CCTV akan dipasang di GBK Formula pembelian tiket melalui Garuda ID ini akan berlaku mulai pertandingan kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Saat Indonesia menjamu Jepang di Stadion Utama GBK Hanya saja belum ada penjelasan lebih lanjut dari PSSI soal mekanisme pembelian tiket melalui Garuda ID ini Apakah ini bisa jadi cara menekan peredaran calot tiket? Berikut cara bikin daftar Garuda ID 1 Buka kita garuda.id di laptop, komputer, atau smartphone 2. Klik garis 3, menu, di pojok kiri atas 3. Klik daftar Garuda ID 4. Isi kolom yang tersedia, email dan kata sandi, lau daftar 5. Lalu masukkan kode rahasia yang dikirim ke email di kolom 6. Jika berhasil akan diarahkan ke kolom pengisian data diri sesuai dengan KTP 7. Setelah itu unggah foto selfie sebagai identifikasi wajah 8. Klik lanjut dan tunggu proses verifikasi selesai 9. Jika verifikasi berhasil, Anda resmi terdaftar di Garuda ID 10 Selanjutnya Anda bisa memesan tiket Timnas Indonesia dan selanjutnya Anda bisa menghabisi lebih banyak balas sekolah 3. Jika tidak jadi 4. monitor